Halo semuanya, kali ini kita mau mencoba vacuum cleaner, mereview vacuum cleaner me vacuum cleaner mini, vacuum cleaner yang mini lah istilahnya mudah untuk kita gunakan di mana-mana karena ini wireless, tidak perlu listrik wireless, ini pakai baterai, tidak perlu tolokan-colokan listrik karena memang cuma kecil seperti ini bentuknya ya, langsung aja aduh, 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 laler nah, ini bentuknya kayak gini bentuknya kayak gini lor ini ada tombolnya, tombolnya cuma satu aja karena ini sangat simple ya tombolnya cuma satu ini dilengkapi ujung seperti ini ini masangnya kayak gini klik, tinggal dibunyikan ini pencet satu kali nanti kekuatannya sekitar 6.000 atau ya se... ya, kayaknya 6.000 VA atau apa itu namanya kekuatan untuk menyedot itu loh ini buku panduannya mana ini nah, ini dia buku panduannya wis ramungin di wajah ini buku panduannya buku panduannya itu selalu tidak pernah saya baca saya juga bingung karena membacanya males intinya langsung dipencet aja ini pencet klik ini ada angin keluar disini ya ini nyedot disini ini anginnya kesana kalau kita pencet satu lagi nanti kekuatannya jadi maksimal ini baru separoh kekuatannya pencet lagi mati jadi satu kali pencet dia kekuatannya separoh pencet lagi dia akan full terus pencet lagi mati ini membukanya juga enak ini membukanya tinggal gini toh gini ini kan tadi ngunci ini, ini ngunci kalau gini kita posisi bisa dibuka tinggal di ginian jadi nah, nanti tinggal di ketek-ketek gini eh kotor, kotor, kotor gitu mari kita coba aja kita gunakan apa karena prakteknya itu biasanya pakai beras ya ini coba pakai daun-daun dulu ini daun-daun yang ada disini kita potong kecil-kecil kemudian karena ini kita ada di kebun ya nah, ini daun-daun terus perumputan yang ada disini kita gunakan untuk praktek apakah dia kuat menyerap kotoran-kotoran bentuk seperti ini biasanya beras nanti kita coba pakai beras juga beras kan agak berat ya itu ya nah ini kita pakai yang mode 1 dulu pencet 1 kali ya mana ya oh ya wow wow kedaunan bisa masuk semua ini baru baru yang mode 1 ya ini ya belum yang mode 2 mari kita coba tanah ya tanah ini tanah ya nanti kita coba juga beras atau apa gitu oke ini tanah kita sedot pakai yang nomor 1 dulu ya satisfying nah satisfying banget ini ya langsung resik debu-debu semuanya katot semua langsung kasih sudah semua kita coba yang mode atasnya lagi pencet 1 kali lagi kayak jet maksudnya langsung resik super mantap wah bunyinya sih juga tidak seperti vacuum cleaner yang pakai listrik yang besar itu kan bunyinya berisik banget ya kalau ini nggak nggak terlalu berisik ya cuma yang ada di apa ya ya seperti ini bunyinya tadi nggak terlalu berisik kan coba kalau dibandingkan vacuum cleaner yang konvensional yang pakai listrik itu kan itu karena sedotannya gede banget ya ini cukup menurut saya cukup tidak bising ya cukup silent lah lumayan lah nah ini kemarin beli di harga sekitar berapa lupa aku 450an apa ya ya nanti silahkan untuk yang apa penasaran dengan harganya berapa nanti sudah saya sediakan link di kolom deskripsi nanti tinggal langsung menurut saya ke produknya jadi harga terbarunya kan bisa bisa jadi harganya bisa berubah-ubah ya misalkan naik atau turun siapa tahu ada diskon atau apa nanti silahkan cek di link deskripsi di bawah untuk pembelian link pembeliannya nah ini kemarin itu saya udah mencoba ini sebenarnya ini bukan yang pertama kali saya coba saya udah nyoba untuk nyedot debu-debu di keyboard sama di PC PC itu kan ada kipas-kipas yang untuk udara itu loh kipas-kipasnya banyak dukunya itu pakai ini langsung swat itu langsung kesedot yang di VGA terus di motherboard itu nanti pakai ini kalau yang di PC itu kan kadang kita gak bisa langsung ke motherboardnya atau ke VGA itu atau yang kipas-kipas yang agak di atas atau di samping ya kadang butuh yang perpanjangan ini caranya gampang juga masangnya tinggal gini ini di gini kan aja eh kuali nah ini terus ini gini nah buka terus jadi panjang deh nah sangat praktis ya ini bisa dibawa kemana-mana untuk membersihkan meja misalnya gak mau apa ya membersihkan meja masa harus pakai vacuum cleaner yang gede itu kan kayaknya kurang praktis gitu ya terlalu lama harus colok-colok kabel kalau-colok kabel ini aman ya lebih aman lah untuk kita gunakan set set enak pakai ini oh iya nanti gimana cara membersihkan ininya yang sudah ada disini nanti kan sudah tak praktekan ya kan tinggal di pencet ini terus diginiin nanti terus kita giniin aja kalau masih wah kurang tanu kurang bersih gitu atau apa gitu kita tinggal copot copot ininya nah gak mudah sekali copot ininya terus gini ada pengaitnya terus kita tarik aja oke nah mudah sekali ini yang ini bisa kita cuci kan ini gak ada komponen elektroniknya ini bisa kita bersihkan secara terpisah sama yang ini ini kan bisa kita tarik kayak gini nah ini bisa kita cuci ini bisa kita ketek-ketekan gini sih ini kotor kalau ini kurang paham ini bisa dicuci atau enggak harusnya ini bisa harusnya ya karena ini tapi ketakutnya takutnya ada filternya terbuat dari kayak kayak apa ya bahannya kayak kertas gitu ya kurang paham ini bahannya dari apa tapi yang jelas ini 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 bisa dicuci ini ini bisa dicuci ini bisa dicuci misalkan tidak yakin biar bersih banget lah istilahnya kalau cuma di youtube ini kurang yakin kurang bersih ya tinggal disiram air aja kalau yang ini saya belum baca petunjuknya apakah bisa dicuci atau enggak mungkin teman-teman yang sudah pakai atau yang tahu silahkan kolom komentar komen di kolom komentar apakah ini bisa dicuci atau enggak yang filter yang mudah seperti ini ini namanya apa ya HEPA filter apa bukan ya saya sih tidak terlalu memahaminya ini tinggal digini insert pasang lagi set lek tinggal ini ya ini ada ini ada penguncinya intinya dipaskin aja gampang banget kok klik tinggal klik aja udah sudah rapet ini oke praktis dan mudah digunakan enak sekali dan kekuatannya bagus sekali dibandingkan kan ada ya vacuum liner yang harganya sekitar mungkin 80 ribu di bawah 200 ribu banyak sekali yang baterai apa istilah ada baterainya input disini gitu loh kita pakai listrik lah istilah dan bisa di rechase gitu tapi saya belum coba yang itu juga yang harganya yang lebih kurang dari 200 kalau yang ini sih sudah dipastikan mantap kualitasnya dan ini sudah menggunakan type C sudah ada include kabel type C ini ngecasnya sekitar 2 jam 2 jam sampai 3 jam untuk daya tahan baterainya sampai 30 menit kurang lebih 30 menit tergantung kekuatan sedotanya tadi ya 30an menit sudah cukup untuk membersihkan di keyboard meja laptop atau di PC atau di tempat-tempat yang ya di sofa juga bisa yang jebu-debu gitu lah oke sampai disini review-nya terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati